Kali ini kita akan membahas hama dan penyakit Kemarin sudah dijelaskan Bagaimana cara penanaman taman al-fukat Kali ini kita akan membahas hama dan penyakitnya Nah apa itu hama? Hama itu pengganggu tanaman Seperti ini Ulet bulu Gila sekali Tidak suka Hama biasanya didapat pada daun Yang pertama ada ulet kipat Ciri-cirinya Panjang tubuh 6 cm Berwarna hitam Bercak-bercak putih Dan dipenuhi rambut putih Kepala dan ekornya berwarna merah menyala Jika teman-teman menemukan ulet kipat ini Nah ciri-cirinya seperti itu Nah gejalanya Daun-daun tidak utuh Dan terdapat bekas gigitan Selanjutnya Pengendalian ya Cara pengendalian ulet kipat Nah menggunakan inteksida Yang mengandung bahan aktif Monotropos atau sipermetin ya Teman-teman misalnya Cimbus ya 50 IC dengan dosis 1-3 cc per liter Atau Azadrin ya 15 WSC Dengan dosis 2-3 cc per liter Nah yang kedua Ada ulat pupuk-pupu ya Wah banyak macamnya ya Yang kedua ulat pupuk-pupu gajah Nah cirinya Sayap pupuk-pupu dapat mencapai Ukuran 25 cm Dengan warna coklat Kemerahan Dan segitiga transparan Nah ulat ini Berwarna hijau teman-teman ya Tertutup tepung putih Berwarna hijau Tapi tertutup agak putih ya Teman-teman namanya ulat pupuk-pupu gajah Sayapnya ukurannya 25 cm Panjang 15 cm Dan mempunyai duri yang berdaging Durinya ada berada dagingnya ya Kupat Kupat terdapat di dalam Kepong-pong Yang berwarna coklat Gejala cirinya ya teman-teman Gejalanya seperti sama dengan yang tadi ya Sama dengan Gejala serangan ulat kipat ya Tetapi Kepong-pong tidak Bergelantungan Lengkak terdapat diantara Dauun Nah itu ulat pupuk-pupu gajah ya Nah pengendaliannya seperti ini ya Sama dengan Pemberantasan ulat kipat Nah yang ketiga Ada hama Kutu Dompolan putih ya Jadinya Bentuk tubuh Elips Ya teman-teman Bebarang coklat Kepung hingga Sampai merah orangnya Tertutup tepung putih ya Kok ada yang putih-putih itu Di daunnya ya Yang menutupi ya Nah ukuran tubuhnya 3 mm ya teman-teman Mempunyai tenjolan di tepi tubuh Dengan jumlah 14-18 pasang Dan yang terpanjang Di bagian pantatnya Pengendaliannya Bisa disemprot ya Dengan inteksida Yang mengandung bahan aktif Quaromoxia Monocropos Monocropos ya teman-teman Dimetoat atau Carbaril Nah misalnya Seperti ini Carbaril ya Antion 30 AC Dosisnya 1-1,5 liter Perlahat Sevinnya 85 sel dosis Toler 0,2 persen Dari konsentrasi Pol pemula ya Ciri-cirinya ya Ciri-cirinya Tubuh tungau Betina berwarna Merah tua Atau Merah kecoklatan Sedangkan Tungau Jantan Hijau kuningan Atau kemerahan Terdapat Beberapa Bercak hitam Kaki dan bagian Mulut putih Ukuran tubuh 0,5 mm Tunggu merah Ini Tunggu merah Yang tadi ya Tubuh tunggu Betina berwarna Merah tua Atau merah kecoklatan Sedangkan Tunggu Jantan Hijau Kekuningan Atau kemerahan Terdapat Beberapa Bercak hitam Kaki dan bagian Mulut putih Ukurannya 0,5 mm Nah Berjalannya Permukaan Daun Berbintik Bintik Kuning Yang kemudian Akan berubah Menjadi merah tua Seperti karat Di bawah Permukaan Daun Tampak Anyaman Benang Yang halus Serangan Yang hebat Dapat Menyebabkan Daun Menjadi Layu Dan Rampok Nah Itu Nah Pengendalian Bisa Seperti ini Disumprot Dengan Akarsida Akarsida Keltan Atau MV Yang Mengandung Bahan Aktif Bicofoldan Dengan Desis 0,6 Sampai 1 liter Ya Selanjutnya Nah Tadi itu Teman-teman Hamak pada Daun Ya Nah Selanjutnya Kita akan Membahas Hamak pada Buah Setu Lalap Buah Dacus Nah Cirinya Ukuran Tubuh 6-8 Millimeter Dengan Bentangan Sayap 5-7 Millimeter Bagian Dada Berwarna Coklat Tua Bercak Kuning Atau Putih Dan Bagian Perut Coklat Muda Dengan Pita Coklat Tua Nah Gejalanya Terlihat Bintik Hitam Benjolan Pada Permukaan Buah Yang Merupakan Tusukan Hama Sekaligus Tempat Untuk Meletakkan Telur Di Alpuk Bintik Hitam Ini Yang Cari Dari Buah Dacus Selanjutnya Pengendalian Bisa Dilakukan Dengan Umpan Minyak Citronella Atau Umpan Protein Melation Yang Yang Akan Mematikan Lelat Yang Memakannya Penyemprotan Inteksida Dapat Dilakukan Antara Lain Dengan Hastostion 40 AC Yang Berbahan Aktif Triazofos Dosis 2 CCT Atau Perliter Dan Tindakan Yang Paling Baik Adalah Memusnahkan Semua Buah Yang Terserang Atau Membalik Tanah Agar Lampak Terkena Sinar Matahari Dan Mati Yang Kedua Ada Hama Buah Itu Ada Codot Codot Ini Sudah Tidak Asing Lagi Jadinya Itu Tubus Seperti Kelelawar Tetapi Ukurannya Lebih Kecil Menyerang Buah Buahan Pada Malam Hari Kejalannya Terdapat Bagian Buah Yang Belubang Bekas Gigitan Codot Buah Yang Terserang Hanya Yang Tua Tua Dan Bagian Yang Dimakan Adalah Daging Buah Nyes Saja Pengendalian Menangkap Codot Menggunakan Jala Atau Menakut Nakut Menggunakan Kincir Angin Yang Diberi Perwitan Sehingga Dapat Menimbulkan Suara Selanjutnya Hama Pada Cabang Dan Ranting Atau Ranting Kita Bisa Lihat Ada Hama Apa Aja Satu Hama Kumbang Bubuk Cabang Cirinya Kumbang Yang Lebih Menyukai Tanaman Kopi Ini Berwarna Coklat Tua Dan Berukuran 1, Milimiter Teman-teman Larpanya Berwarna Putih Dan Panjang 2 Milimiter Bucalanya Terdapat Lubang Yang Menyerupai Terowongan Pada cabang Atau Ranting Terowongan Itu Dapat Semakin Besar Sehingga Makanan Tidak Dapat Tersalurkan Ke Daun Kemudian Daun Menjadi Layu Dan Akhirnya Cabang Atau Ranting Tersebut Mati Pengendalian Bisa Kita Lakukan Cabang Atau Ranting Yang Terserang Dipasang Dan Dipakar Teman-teman Dapat Juga Disemprot Inteksida Berbahan Aktif Sefat Atau Diazinon Yang Terkandung Dalam Kortes 75 SP Dengan Dosis Pemberian 0,5 Sampai 0,8 Gram Per Liter Dan Diazinon 60 EC Dosis 1-2 CC Per Liter Selanjutnya Penyakit Penyakit Yang Disebabkan Jamur 1 Antraknosa Penyebabnya Jamur Keletrosium Glosur D Seperti Seasat Yang Mempunyai Miselium Berwarna Coklat Hijau Sampai Hitam Kelabu Dan Sporanya Berwarna Jingga Nah Gejalanya Penyakit Ini Menyerang Semua Bagian Tanaman Kecuali Akar Bagian Terinfeksi Warna Coklat Karat Kemudian Daun Bunga Buah Atau Cabang Tanaman Yang Terserang Akan Gugur Teman Terus Secara Pengendalian Pemangkasan Ranting Dan cabang Yang Mati Penelitian Buah Dilakukan Agak Awal Sudah Tua Tapi Belum Matam Nah Dapat Juga Disemprot Dengan Fungisida Yang Berbahan Aktif Ya Matam Seperti Pada Felimix 80WF Fungisida Ini Diberikan Dua Minggu Sebelum Pemetikan Dengan Resis 2 Sampai 2,5 Gram Per liter Selanjutnya Ya Bercak Daun Atau Bercak Coklat Bercak Coklat Ya Teman Teman Nah Penyebabnya Jemburnya Seperti Ini Perkospora Purporeacek Atau Dikenal Juga Dengan Seu Gekor Cospora Purporea Der Kuatan Jamur Ini Berwarna Gelap Dan Mempunyai Tempat Lembab Nah Gejalanya Bercak Coklat Mudah Dengan Tepi Coklat Tua Di Permukaan Daun Atau Guah Bila Cuaca Lembab Bercak Coklat Berubah Menjadi Bintik Bintik Labu Ya Bila Dibiarkan Kelama Kelamaan Akan Menjadi Lubang Yang Dapat Dimasuki Organisme Lain Tiga Busuk Akar Dan Kanker Batang Penyebabnya Jamur Vitotora Yang Hidup Sportive Ya Sportive Di Tanah Yang Mengandung Pahan Organik Yang Menyukai Tanah Basah Dengan Drainage Gel Nah Gejalanya Bila Tanaman Yang Terserang Akarnya Maka Pertumbuhannya Menjadi Terganggu Ya Semudanya Jarang Tumbuk Akibat Yang Pali Fatal Adalah Kematian Pohon Bila Batang Tanaman Terserang Maka Akan Tampak Perubahan Warnak Wur Pada Pangkal Batang Selanjutnya Yang Keempat Busuk Buah Ya Teman Teman Penyebabnya Bukter Ring Seperti Ini Otrio Diff Jamur Jamur Menyerang Apabila Ada Luka Pada Bermukaan Buah Nah Gejalanya Bagian yang pertama Kali diserang Adalah Ujung Tangkai Buah Dengan Tanda Adanya Pecak Coklat Yang Tidak Teratur Yang Kemudian Menjalan Kebagian Buah Pada Kulit Buah Akan Timbul Tunjolan Tunjolan Kecil Sepertinya Sekian Dan Terima kasih Teman Teman Hama Yang Tidak Pada Pohon Daun Dan Ranting Atau Buah Bakteri Bakteri Bakterinya Macam Seperti Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh